Halo bos Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Alay bos Kesempatan pada pagi hari ini Yaitu tepatnya Pas tanggal 7 bulan Desember Tahun 2022 Dan tepatnya lagi Pas tanaman CMK Lola ini Yaitu usianya 67 hari Setelah tanam Dan disini ada aktivitas pada Pagi hari ini yaitu melakukan Penyemprotan yang kelima 15 kalinya Dan penyemprotan ini dilakukan ada Tiga kawan ya Ada mas pacar disana Halo mas pacar Sehat mas Alhamdulillah sehat Dan disini dilakukan tiga kawan Ada mas pacar Terus disebelah sana ada dua kawan kita lagi Yang sedang Proses Pemasukan pesticida Yang diaduk tadi Kedalam Tengki ya Yang akan disemprotkan Dan usia 67 hari Setelah tanam ini Bos Ini alhamdulillah Sudah Makin terlihat Nampak banyak ya Yang buah merah itu 67 hari Setelah tanam Sudah banyak yang terlihat merah Disini ada Di sebelah sana juga ada Kelihatan gak Kurang kelihatan Buahnya sudah Terlihat besar-besar Ini buahnya seperti ditata Ini bos ya Sudah ada yang Merah Terus sebelah sini juga Sudah ada yang merah Dan pesticidannya Yang digunakan Akan alih sebutkan Satu persatu ya Banyak yang merah Bos Sudah Di sebelah sana juga ada Kelihatan gak Tuh merah juga Disini bos Intinya Akan alih terangkan Satu persatu Intinya Dalam satu Tengki ya Dalam satu Tengki Cuman ini penyemprotannya Karena dalam jumlah Besar Ini Ngaduknya langsung Di dalam Drum 200 liter air Sebelah sana Ember itu Ngaduknya disitu Cuman intinya Dalam satu Tengki Itu Menggunakan Fungisida Dengan merk dagang nativo Disini Menggunakan Bahan aktif Trifloxistrobin Sama Tebukunazol Trifloxistrobin Ini Sasarannya Untuk Patah ranting Atau Bisa dibilang Apa ya Patah ranting itu Teklek Sasaran Kuatnya disitu Ini Menggunakan Dalam satu Tengki Dikasih 5 gram Ya Dikasih 5 gram Dalam satu Tengkinya Terus Menggunakan Fungisida Menggunakan Fungisida Ini ya Apa namanya Top sindo Ini Kemasan Tadi Pakai yang ini Kemasan ini Nah Tadi menggunakan Ini Dalam satu Tengki Dikasih 2 sendok Makan penuh Ya Menggunakan Ini 2 sendok Makan penuh Ini Yang cara Kerjanya Kontak Bahan aktif Methyl Teofanat Terus Menggunakan Insektisida Ya Yang berbahan aktif Klorvenapir Ini dalam Satu Tengki Menggunakan 16 mili Dengan Merk dagang Arjuna Boleh menggunakan Merk dagang lain Terus Menggunakan Vertivar Tutup kuning Dalam satu Tengki Itu Dikasih 30 mili Dan yang terakhir Sendiri Itu Menggunakan Penembus Dikasih 20 mili Jelas ya Akan Ale-ulang Satu persatu Tadi Menggunakan Nativo Dalam satu Tengki Dikasih 5 gram Lalu Fungisida Lagi Yaitu Menggunakan Methyl Teofanat Bahan aktifnya Itu Dikasih 2 sendok Makan penuh Lalu Menggunakan Insektisida Berbahan aktif Klorvenapir 16 mili Lalu Vertivar Tutup kuning Dikasih 30 mili Dan yang terakhir Sendiri Menggunakan Penembus 20 mili Dan bahan-bahan Tadi Dilarutkan Kedalam Ember Atau Tong Langsung Kita masukkan Kedalam Tengki Dan kita Semprotkan Jelas Oke Ini Mas Pajar Lagi Nah Itu Warnanya Biru Itu Methyl Teofanat Yang Topsindo Tadi Apa Tadi Merek Dagang Sedang Menuangkan Dan ini Teman-teman Kita Sudah Melakukan Penyemprotan Dan kita Lakukan Penyemprotan Sampai Selesai Tepas Bos Cukup Sekian Subscribe Channel Ini Untuk Episode Berikutnya Terima Kasih Terima